Halo semua, Assalamualaikum Kembali lagi di vlog saya Hari ini saya mau bikin video Tentang mobil Luxio Jadi, mobil Luxio ini Merupakan mobil keluarga yang Impian kalau menurut saya Karena Dalamnya itu luas banget bro Mobilnya Ngotak, boxy banget Jadi Kalau Lihat ke dalam tuh Wah, ini luar biasa Luas banget Jadi Kasur bisa masuk ke sini Kalau membawa keluarga juga Tidak terlalu sempit lah Malah yang paling lebar Kemudian Pintunya model geser Ini kan mewah Relnya sudah ada penutup Lebih rapi Untuk profil ban Dia pakai R15 Konfigurasinya Profilnya gak usah ya Profilnya 195 195 Ketebalannya 65 Diameter 15 inci Ini Rata-rata Antara Luxio dengan Grand Mag Itu kalau dilihat dari depan Sekilas tidak ada perbedaan Tapi Sebenarnya Ada perbedaannya Jadi yang pertama Paling bisa kita lihat itu Kalau bentuk Lampunya itu kan sama Jadi yang paling membedakan itu Ininya sama memang Tapi yang paling membedakan itu Kalau Luxio Dia gak punya lingkaran-lingkaran Kayak gini Nah kalau Eh kalau Grand Mag Dia gak punya lingkaran Kalau Luxio Dia ada bentuk lingkaran Lingkarannya Nanti ada pakai Povok lamp Terus Di Sepion Sudah pakai lampu Lampu Sen Kalau di Grand Mag Gak ada Terus kita masuk ke dalamnya Ya ini Layout dari dashboard Luxio X Tipe X Manual Transmission Jadi disini Dia udah bisa Retract Ini electric mirror Sudah punya electric mirror Gak kayak Grand Mag Oh ini kotak Sikring mungkin Ini buat Tempat minuman Biar lebih dingin Kan dihembuskan Pakai AC Ini harusnya Semua mobil Punya fitur ini Karena kenapa Harus punya fitur ini Ini sangat Memudahkan Pengemudi Untuk mendapatkan Minuman dengan Suhu yang dingin Yang enak Kalau dingin enak Dan ini tidak ribet Sebenarnya Jadi menurut saya Itu seharusnya Fitur ini Ada di semua mobil Kemudian Setir khas Daihatsu Sama dengan Punyanya Avanza Xenia Yang tahun 2008 2007 Ke atas Itu setirnya Palang 4 Gendut Kayak gini ya Terus kontaknya Masih model puter Belum Yang pencetan Nah Jadi ceritanya Mobil ini Itu kan Beli second Gak tau kenapa Head unitnya Agak aneh Agak anehnya gini Ini head unit Saya curiga Ini punyanya Avanza Lama Avanza 2006 Karena dia masih Pake ini Kaset tip Tapi gak tau juga Kalau memang ini Bawaan mobil Ya tolong Teman-teman Komentari ya Cuman ini Tebakan saya Ini bukan Bawaan mobil Ini karena Beli second Jadi mungkin Yang Bawa Yang mobil ini Sudah dikasih Monitor Jadi sama Showroomnya Diganti Diganti sama yang Bawaan Model jaman dulu Ini Nah kemudian Di Luxio itu Kita dapet Jam digital Modelnya Cantik Terus Ini lampu Hazard Percepatan Transmisi Lima Percepatan Dengan Gigi mundur Di sebelah Kanan Ke bawah Kemudian AC Belum Dual zone AC Masih Ada Dua Jenis Yang bisa Diatur Disini Yaitu Kipas Sama Suhu Saja Kisih AC Ada Satu Dua Tiga Empat Di depan Kemudian Disini Punya Twitter Ya Luxio Sudah Punya Twitter Speaker Ada Di Sisi Pintu Depan Di Belakang Sana Itu Ada Speaker Disini Ada Speaker Di Sisi Pengemudi Kemudian Punya Twitter Juga Semuanya Sudah Power Window Dengan Sisi Pengemudi Yang Bisa Auto Jadi Indikator Apa Aja Yang Ada Di Mobil Ini Teman Teman Itu Pertama Kalau Dari MIG Itu Ada Odometer Odometer Ini Yang Bisa Dinol Kan Oh Odometer Itu Yang Total Maaf Ini Yang Trip Ini Yang Bisa Dinol Trip A Trip B Nah Cuman Itu Aja Cuman Dua Macem Odometer Sama Trip Meter Disini Ada Notifikasi Suhu Ya Mesin Suhu Mesin Karena Kalau Di Mobil Yang Baru Mudah Mulai Dihilangkan Kemudian Ada Check Engine Tegangan Aki Oli Indikator Oli Wow Darang Mobil Jaman Dulu Sudah Ada Retrex Biar Kemudian Sunvisor Di Sisi Wah Apaan Ini Sunvisor Di Sisi Pengemudi Belum Ada Vanity Mirror Di Sisi Penumpang Ada Vanity Mirror Kemudian Lampu Baca Masih Model Bohlam Lampu Lampu Kebelakang Belum Ada Day Night View Sekarang Kita Lihat Bagian Hidung Oke Kita Buka Kecil Kecil Lumayan Kecil Kecil Tapi Lumayan Berisi Agak Berat Nah Ini Mesinnya Ada Di Bagian Bawah Bokong Sopir Bukan Di Depan Yang Di Depan Ini Apa Ini Untuk Central Lock Untuk Suara Lock Kunci Pintu Terus Disini Cairan Cairan Ini Untuk Cairan Wiper Ini Untuk Cairan Coolant Pendingin Radiator Terus Disini Untuk Cairan Rem Jadi Kalau Disini Kopong Tidak Ada Mesin Disini Cuman Kalau kita Mau Lihat Mesinnya Itu Kalau Di Bagian Bawah Nah Ini Wah Mesin Mesinnya Ternyata Ada Bercak Bercak Oli Ini Butuh Perawatan Sebenarnya Terus Ini Mobil Ini Hebatnya Masih Penggerak Belakang Tetap Dipertahankan Sementara Saat Ini Sudah Mulai Langkah Mobil Penggerak Belakang Bagusnya Mobil Ini Bertahan Dengan Penggerak Belakang Bercuma Ya Bro Kalau Mobil Bagus Bagus Tapi Penggerak Depan Bercuma Kenapa Soalnya Ya Mobil Bagus Fitur Banyak Harga Mahal Tapi Penggerak Depan Ya Kalau Nanjak Di Tanjakan Ekstrim Itu Tetap Tidak Mau Angkat Dia Karena Penggerak Depan Itu Semakin Dia Nanjak Semakin Digas Mesin Di Depan Semakin Naik Angkat Juga Dia Ini Bentuk Dari Layout Dari Sisi Penumpang Baris Kedua Ya Nah Ini Luxio Ini Lebih Manusiawi Daripada Grand Mag Karena Disini Sudah Dikasih AC Disini Sudah Dikasih AC Nah Jadi Penumpang Yang Di Belakang Ini Lebih Nyaman Ini Bentuknya Benar Benar Gede Banget Bro Benar Benar Kotak Ini Mobil Ini Paling Cocok Buat Trepel Jadi Teman Teman Yang Punya Usaha Trepel Sebaiknya Melirik Mobil Ini Ya Karena Ini Sangat Memanusiakan Manusia Ini Sudah Disarungin Bukan Bawaan Kemudian Glovebox Kita Lihat Apakah Soft Opening Ternyata Tidak Tidak Mungkin Rasanya Bro Mobil Luxio Grand Mag Banyak Soft Opening Oke Mari Kita Lihat Ke Bagian Depannya Cakep Ya Mobil Ini Cakep Untuk Cari Duit Kalau Untuk Cari Cewek Ya Tau Teman Teman Yang Bisa Jawab Ya Sudah Gitu Aja Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya